Salam, selamat pagi saudara, selamat datang di channel Renungan Audio Singkat Bila saudara diberkati dengan renungan yang ada di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe Di like dan di share ke media-media sosial yang saudara punya supaya orang lain juga diberkati Baik sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus, terima kasih sudah memelihara kami di sepanjang malam hingga bisa bangun kembali di pagi hari ini Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan bagi kami Tuhan, di sepanjang hari ini, kembali kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan Meliharalah kami ya Tuhan dan mampukan kami untuk melakukan setiap kegiatan kami di sepanjang hari ini Berilah kekuatan, kesehatan dan berkat melimpah bagi kami di sepanjang hari ini Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin Renungan kali ini berjudul, Proses Penajaman Yang Mendewasakan Amsal 27 ayat 17 berkata Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Perjalanan hidup setiap orang pasti penuh dengan warna Ada suka, ada duka, ada manis, ada pahit Ada kegagalan, ada keberhasilan, ada kekalahan, ada kemenangan Ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan, dan masih banyak lagi Oleh karena itu, setiap orang mempunyai dua jenis memori yang tersimpan di dalam pikiran Baik itu memori positif dan memori negatif Memori positif berisikan rentetan peristiwa Kejadian atau kenangan yang membahagiakan, menyenangkan, dan membangkitkan semangat hidup Sementara memori negatif berisikan kenangan, pengalaman, peristiwa, atau segala hal yang menimbulkan kekecewaan Luka, sakit hati, kecewa, dan bahkan mematahkan semangat hidup Pertanyaannya adalah Memori manakah yang sering muncul di pikiran atau yang sering kita ingat-ingat Apakah hati dan pikiran kita dibelenggu oleh kenangan-kenangan masa lalu Yang menyakitkan, yang membuat kita tidak bisa move on Saudaraku, selama kita masih terbelenggu oleh masa lalu yang kelabu Kita takkan pernah bisa menatap hari esok dengan pasti Karena kita masih menoleh ke belakang Saudara, Alkitab berkata di dalam Ibrani 12 ayat 1-2 Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman Saudaraku, kita harus mengingat bahwa masa lalu itu sudah berlalu dan takkan mungkin bisa terulang kembali Kita takkan bisa memperbaiki masa lalu Yang bisa kita lakukan adalah mengisi waktu sekarang dengan sebaik mungkin Tanpa terpengaruh pada pengalaman masa lalu yang menyakitkan Jadikan masa lalu sebagai pembelajaran hidup Mungkin saja Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal pahit di masa lalu dengan maksud yang indah Yaitu ia hendak menajamkan karakter kita Melatih kesabaran, melatih iman, melatih ketekunan, menguji kesetiaan, melatih penguasaan diri, mengajar mengampuni orang lain dan sebagainya Saudara, kita sudah melalui tahun 2022 dan sekarang kita berada di tahun 2023 Biarlah apa yang sudah terjadi dan kita alami sepanjang tahun 2022 yang lalu Menjadi pendorong kita untuk lebih maju dan tak lagi mengulangi kembali kesalahan dan kegagalan yang sama Oleh karena itu, jangan kita biarkan iblis mengintimidasi dan menghalangi langkah kita Untuk menyambut hari esok yang penuh dengan harapan Saudara, demikianlah renungan audio singkat kali ini Tuhan Yesus memberkati Amin